Ini tulisan dari kardinal Beliau setuju Ada revolusi mental Supaya manusia Indonesia Berhati putih Tulus bukan bulus Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku Ini pengantar dari kardinal Di buku merah Pengantarnya adalah Saya bacakan ya Berapa waktu terakhir ini Saya merasa tertantang Untuk berpikir mengenai manusia Indonesia Seperti apakah seharusnya watak manusia Indonesia itu Dan sebagai bagian dari Indonesia Seperti apakah seharusnya umat katolik Keuskupan Agung Jakarta Maka Uskup merenungkan Harusnya watak Daripada umat katolik Keuskupan Agung Jakarta itu seperti apa Ketika saya mencoba memulai memikirkannya Dan mencari referensi Salah satu yang saya dapatkan adalah Pidato kebudayaan Mohtar Lubis Pada tahun 1977 Pidato itu kemudian Diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia Dalam pidato kebudayaan yang berjudul Manusia Indonesia Tanda petik sebuah pertanggung jawaban Di Taman Ismail Marzuki Mohtar Lubis menyebut Enam ciri orang Indonesia Urutan teratas Adalah ciri Munafik Yang menyuburkan sikap asal Bapak Senang ABS Ciri berikutnya Enggan bertanggung jawab Feodal Percaya tahiul Artistik dan lemah karakternya Pidato ini mengundang polemik Jadi yang paling menonjol Katanya si Mohtar Lubis tahun 1977 Orang Indonesia itu munafik Lain di mulut Lain di kelakuan Lain di depan Lain di belakang Jadi ada yang bilang Hati-hati Kadang-kadang Orang yang Apa namanya Sepertinya Hatinya baik Tetapi memegang belati Di belakang kita Jadi Ciri Yang paling Menonjol adalah munafik Dan juga Setelah diselidiki Menurut Data Dari medsos dunia Dari medsos dunia Orang Indonesia itu Di medsos Itu katanya Paling julid Julid itu Iri dan dengki Hatersnya luar biasa Pokoknya Sangat mengerikan Katanya ya Menurut survei Orang Indonesia itu Di medsos itu Hoaxnya banyak Julid Iri dan dengki Haters Haters Gitu ya Bayangkan aja Jokowi Apa kurangnya Dia kayaknya Buatnya udah luar biasa Tapi hatersnya Ada aja Gitu ya Mungkin sejuta orang Lebih barangkali Salah aja Jadi ada orang yang Kacamatanya tuh Selalu Lihatnya yang salah-salah Itu berarti Hatinya itu yang salah Karena kok Orang buat baik Dia liatnya Jelek terus Gitu Maka Urutan teratas Orang Indonesia Adalah Munafik Manis Di depan Tapi Di belakang Kita itu Gimana Julid Itu adalah Asal kata Dari bahasa Sunda Yaitu Iri dan dengki Maka dia akan Menjelekan Sesamanya Supaya dia mau Meninggikan diri Dengan Menjelekan Sesamanya Supaya kita Tahu Kan kita gak usah Menuntut orang Kita cek lah diri kita Kita nih Julid apa enggak Kalau orang julid Dia tuh Kalau liat orang maju Hatinya panas Kalau liat orang diberkati Dipakai Tuhan luar biasa Dia Irinya menggelora Gitu Panas hatinya Kalau liat orang maju Atau orang diberkati Atau orang dipakai Tuhan Dia sedihnya luar biasa Menggelora Panas hatinya Tapi kalau orang itu Susah Orang itu Jatuh Apalagi tergeletak Hatinya senang Nah berarti itu Orang julid Dijauhkan Daripada kita Menjadi si julid Yang Yang Berduka Sakit hati Lihat orang maju Dan diberkati Yang senang Melihat orang Sengsara Dijauhkan Dalam nama Yesus Kita menjadi Seperti orang Ciri berikutnya Adalah Enggan Bertanggung jawab Dia tidak melakukan Tugasnya Tugasnya harusnya Menyatukan Mengayomi Enggak ngegeng Gitu ya Tapi mau Membaur Dia Enggan Tahun ini Menteri Agama Mencanangkan Tahun Toleransi Tahun toleransi Dan Dicanangkanlah Namanya Moderasi Beragama Dimoderate Jadi yang Kanan Diketengahin Gitu ya Yang dari sini Diketengahin Supaya Masing-masing Bertemu di tengah Untuk bisa Berdialog Dengan Tidak saling Menyalahkan Mencari solusi Untuk Persatuan Kemudian juga Feodal Gitu Wah Kalau saya udah Sudah punya Kedudukan Wah Yang lain Kayaknya Lebih rendah Gitu ya Padahal Di dunia ini Tidak ada yang Abadi Kedudukan Apapun Status Itu Tidak ada yang Abadi Biarlah Kita mau Rendah hati Enggak Bergaya Feodal Atau Ningrat Biarlah Kita mau Rendah hati Saya ingat ya Itu Pesan Hampir semua Hampir semua Saya Mendengarkan Misalnya Pesannya Monsignor Mandagi Ke penerusnya Yaitu Monsignor Ino Ngutra Pertama Dibilang Jangan Sombong Rendah hati Ada salah Seorang Konglomerat Juga Negeri ini Dia bilang Level 5 Tingkat Kepemimpinan Yang pertama Adalah Rendah hati Dan Pantang Menyerah Baru-baru ini Juga saya mendengar Ibu Esther Mendapat WA Dari Dua Uskup Yang baru Ditahbis Batita Bawa Tiga tahun Minta Didoakan Tolong Bu Doakan Supaya Saya tetap Rendah hati Karena Mereka Dieluk-elukan Luar biasa Jadi Rendah hati Itu Adalah Seperti Yesus Kalau Orang Sombong Itu Lagi Jauh Dari Yesus Karena Yesus Berkata Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Jadi Biar Orang Itu Punya Kedudukan Tinggi Dalam Kerohanian Tapi Dia Sombong Jadi Seperti Penguasa Misalnya Maka Dia Lagi Jauh Dari Yesus Karena Yesus Berkata Belajarlah Kepadaku Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Kemudian Percaya Tahyul Jadi Orang Indonesia Makanya Film Horror Laku Banget Baru Ini Film Horror Apa Laku Percaya Sama Tahyul Orang Orang Indonesia Begitu Tapi Untung Ada Bagusnya Artistik Budaya Indonesia Luar Biasa Sangat Kayak Baju Nasional Luar Biasa Tarian Luar Biasa Dan Berikutnya Adalah Lemah Karakternya Jadi Kesana Kesini Enggak Pokoknya Nanti Sekarang dia begini Nanti Tiba-tiba Besok Berlawanan Dia Pendapatnya On and off Lemah Karakternya Saya Ingat Presiden Presiden Amerika itu Abraham Lincoln Dia berkata Biarlah Tekad Kita Sekuat Bajah Tapi Penampilan Kita Selembut Sutra Di dalam Penyampaian Itu Biarlah Kita Lemah Lembut Tetapi Tekad Tetap Kuat Dan Menuju Pada Tujuan Maka Melihat Semua ini Kardinal Ini Kardinal yang Mengatakan Pengantar ini Maka Meloncat Jauh Dari tahun 77 Pada tahun 2014 Sebagai Presiden Terpilih Bapak Insinyur Joko Widodo Melontarkan Gagasan Kita Semua Pernah Dengar Revolusi Mental Revolusi Mental Adalah Suatu Gerakan Untuk Mengebleng Manusia Indonesia Agar Menjadi Manusia Baru Jadi Tidak Munafik Iya Tidak Tidak Yang lain Daripada Itu Berasal Daripada Iblis Ada Ayatnya Jadi Ada Revolusi Mental Supaya Manusia Indonesia Menjadi Manusia Baru Yang Teguh Pendiriannya Yang Fokus Yang Gak Seperti Yang Tadi Di Atas Itulah Gak Feodal Sombong Tapi Menjadi Manusia Baru Yang Berhati Putih Yang Berhati Putih Benera Kita kan Merah Putih Merah Artinya Berani Putih Artinya Suci Jadi Hatinya Suci Jangan Hatinya Tulus Bukan Bulus Ada Orang-orang Hatinya Bulus Bukan Tulus Tapi Biarlah Kita Boleh Mengalami Juga Revolusi Mental Dari Hati Kita Yang Suka Bulus Suka Kotor Juga Biarlah Makin Hari Diputihkan Seperti Salju Oleh Tuhan Oleh Relasi Pribadi Kita Dengan Tuhan Berkemauan Bajak Inilah Kemauan Itu Mesti Bajak Gak On Off Berubah Berubah Menget Zaman Tapi Bajak Memang Caranya Disesuaikan Dengan Zaman Tetapi Tekad Itu Visi Itu Mesti Bajak Bersemangat Langraja Wali Seperti Misalnya Jokowi Itu Banyakan Ke Daerah Timur Beliau Apa Namanya Membangun Di Papua Membangun Di NTT Membangun Daerah Timur Kebanyakan Saya Ketemu Orang Dia bilang Aduh Pak Jokowi Salah Strategi Di Daerah Timur Pemilihnya Berapa Nanti Kalau Untuk Pemilihan Presiden Kedua Bisa Kalah Karena Dia Mengabaikan Daerah Barat Bangun Daerah Timur Terus Katanya Tapi Pak Jokowi Tetap Bertekad Baja Banyak Angin Dia Bangun Stadion Luar Biasa Itu Di Jayapura Dan Juga Trans Papua Aduh Padahal Orang Papua Itu Berapa Cuma Sedikit Maka Secara Politik Orang Bilang Aduh Salah Dia Bangun Kepada Yang Banyak Orang Nya Tapi Jokowi Bermental Baja Teguh Dia bilang Saya Mau Menjalankan Pancasila Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dulu Harga Semen Di sana Satu Satu Pak Itu Satu Setengah Juta Padahal Di Jawa Berapa Mahal Mahal Di sana Tetapi Bertekad Baja Untuk Mensejahterakan Di Pancasila Nomor Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bersemangat Elang Raja Wali Ketika Diserang Oleh Gagak Gagak Haters Pak Jokowi Enggak Buang Waktu Untuk Meledenin Enggak Klarifikasi Sana Klarifikasi Sini Enggak Tapi Dia Terbang Lebih Tinggi Berkarya Saja Terus Kadang-kadang Klarifikasi Itu Enggak Perlu Karena Haters Biar Kita Klarifikasi Sampai Berbusa Dia Enggak Bakal Dengerin Karena Hatinya Dia Lebih Percaya Kepada Kebencian Di hati Dan Pikirannya Jadi Biar Kita Klarifikasi Percuma Tetapi Kepada Orang Yang Kenal Dan Sayang Sama Kita Kita Nggak Usah Klarifikasi Juga Karena Dibilang Kamu Nggak Begitu Kok Kamu 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 Dalam Maka Kita Mesti Punya Semangat Pelang Raja Wali Ketika Diserang Oleh Hater Segagak Yang Hoax Fitnah Mungkin Atau Apa Contoh Jokowi Terbang Saja Lebih Tinggi Terbang Saja Lebih Tinggi Ada Seleksi Alam Gusti Mboten Sare Tuhan Tidak Pernah Terlap Atau Tertidur Maka Pada Waktunya Tuhan Akan Menyatakan Kebenarannya Dan Berjiwa Api Yang Menyala Nyala Ada Orang Kan Masih Muda Tapi Udah Melempem Udah Loyo Saya Duga Kagum Dengan Ibu Esther Kandau Ada Ibu Tres Harsono Mereka Bayang Ibu Esther Kandau 78 Tahun Tapi Di Dalam Rohnya Untuk Penginjilan Karena Beliau Tahu Inilah Panggilannya Penginjilan Itu Berjiwa Api Yang Menyala Nyala Berjiwa Api Menyala Kemarin kami Kebangunan Rohani Di mana Itu Karombasan Manado Awal Bulan Ini Wah Luar biasa Luar biasa Terasa Berjiwa Api Yang Menyala Nyala Puji Tuhan Ini tulisan Dari Kardinal Beliau Setuju Ada Revolusi Mental Supaya Manusia Indonesia Berhati Putih Tulus Bukan Bulus Berkemauan Baja Bersemangat Lang Raja Wali Berjiwa Api Yang Menyala Nyala Semua Bunga Ikut Bernyanyi Gembira Hatiku Segala Rumput Pun Riang Ria Tuhan Sumber Gembira Ku